Intro Timnas Irak diperkuat oleh 17 pemain abroad Timnas Irak dikabarkan akan diperkuat 17 pemain abroad untuk menghadapi Columbia di Viva Misty Juni mendatang Rata-rata pemain yang berkarir di luar negeri itu pun adalah pemain keturunan yang telah dinaturalisasi sehingga membuat Timnas Irak ini semakin kuat tentunya kabar ini menjadi tanda bahaya untuk Timnas Indonesia pasalnya seperti yang diketahui Timnas Indonesia tergabung di grup DPL Asia 2023 bersama Irak, Vietnam dan juga Timnas Jepang Demi Biala Eropa 2024, Hansi Flick mulai ajarin Jerman dengan main 3 bank pelatih Timnas Jerman Hansi Flick terlihat serius dalam mempersiapkan timnya untuk menghadapi kelaran Biala Eropa 2024 mantan arsitek dari Bayern Möncheng itu juga sedikit membocorkan informasi yang akan ia gunakan yang ini bermain menyerang dan hanya mengandalkan 3 bank saja informasi tersebut kemungkinan besar akan menjadi andalan Hansi Flick untuk menghadapi Biala Eropa pada tahun depan oleh sebab itu ia mulai membiasakan timnya bermain dengan 3 bank dalam lega uji coba Timnas Uruguay jorir Darwin Nunes Darwin Nunes tidak disebutkan dalam sekuat Timnas Uruguay asuhan dari Marseille Bielsa untuk pertandingan persahabatan melawan Nicaragua dan juga Cuba bulan ini Darwin Nunes dapat memanfaatkan sepenuhnya liburan di musim panas setelah dikeluarkan dari sekuat Timnas Uruguay untuk pertandingan internasional pemain nomor punggung 27 Liverpool itu tidak dapat mewakili negaranya selama cedah internasional bulan Maret karena cintira dan sekarang dia akan absen untuk kedua kalinya secara berturut-turut Lionel Messi Lionel Messi kedapatan enggan mengikuti selebrasi juara Ligue 1 Brancis PSG pada minggu dini hari Messi lebih memilih untuk meninggalkan rombongan skuat PSG dan menuju ruang ganti susah pertandingan skuat PSG memutari lapangan untuk merayakan gelar Ligue 1 Brancis yang telah mereka raih namun Messi memilih untuk tak mengikutinya Messi lebih memilih ngeloyer pergi dan masuk ke ruang ganti tindakan Messi ini pun kemudian diikuti oleh rekan timnya yakni Neymar ditinggalkan Messi, PSG langsung kehilangan 600 ribu follower di Instagram ditinggal Lionel Messi, PSG kehilangan sejumlah followernya di Instagram sehingga bintang asal Argentina itu akan meninggalkan klub PSG setelah kontraknya berakhir pada tanggal 30 Juni mendatang menurut laporan dari Sportbible, PSG telah kehilangan setidaknya 600 ribu pengikut akun Instagramnya sejak Messi memainkan lega terakhirnya bersama klub tersebut angka itu terus meningkat dan bukan tidak mungkin PSG akan kehilangan pengikut hingga berjumlah jutaan terutama karena Messi memiliki pengaruh luar biasa di kalangan para fansnya Resmi Ibrahimovic pensiun dari dunia sepak bola pada akhirnya selatan Ibrahimovic hanyalah manusia biasa yang juga bisa menangis Air mata tak bisa ia bendung saat mengumumkan pensiun dari sepak bola Ibrahimovic berpidato setelah Milan tak memperpanjang kontraknya yang habis pada tanggal 30 Juni mendatang dan secara mengejutkan pria berusia 41 tahun itu juga menyampaikan pamit dari sepak bola Ibrahimovic berjuang menahan air matanya supaya tak keluar terlalu deras di San Siro Meski pribadinya sangatlah garang Banyak fans di tribun dan beberapa rekan stepnya termasuk Sandro Tonnelli juga ikut menangis Nottingham Forest resmi permainankan Chris Wood dari Newcastle United Nottingham Forest telah secara resmi mengkonfirmasi bahwa kesepakatan pinjaman Chris Wood kini dirubah menjadi permainan dari Newcastle United Pemain tim nasional Selandia baru itu pindah ke City Ground selama jendela bursa transfer Januari dimana The McBees memasukkan klausul kewajiban untuk membelinya seharga 15 juta posterling Gagal menangkan trofi di musim ini Liverpool masih klub tersukses di Inggris Liverpool masih memimpin dalam hal perolehan trofi utama meski tidak mengklaim penghargaan apapun pada musim 2022-2023 Liverpool masih memimpin dengan torihan 50 trofi dengan rincian 19 Liga Premier Inggris, 8 Piala FA, 9 Piala Liga, 6 Liga Champion, 3 Piala Eropa, dan 4 Piala UEFA serta 1 Piala Dunia Antarklub Liverpool kini terpot 4 trofi dengan Manchester United dimana mereka hanya mampu meraih 46 trofi mayor Poli Dybala kirim Juventus ke konferensi league di penghujung laga Atalanta, Sroma, dan Juventus bersaing untuk mengambil slot ke Liga Eropa dari dua jata untuk Italia Golpaolo Dybala di penghujung laga saat berhadapan dengan Spezia membawa Roma berbalik memimpin 2-1 dan Dybala pun secara tak langsung mengirim mantan klubnya yakni Juventus menuju Liga Konferensi Atalanta finish di urutan kelima dengan koleksi 64 poin di susul Roma di urutan ke-6 dengan koleksi 63 poin dan Juventus berada di urutan ke-7 dengan koleksi 62 poin hasil tersebut membuat Atalanta dan Sroma meraih tiket ke Liga Eropa sedangkan Juventus harus bermain di Liga Konferensi jadi pahlawan di final Piala FA Guardiola minta gundungan untuk bertahan di Manchester City ilgai gundungan dikabarkan sudah berada di depan pintu keluar Manchester City karena kontraknya akan segera habis pada tanggal 30 Juni nanti namun sang pelatih Pep Guardiola berharap gundungan akan bertahan di Etihad Stadium Guardiola sendiri paham betul bahwa keputusan gundungan untuk bertahan atau tidak adalah keputusan yang sifatnya pribadi namun ia tetap menyimpan harapan gelendang asal Jerman tersebut untuk bisa terus bermain bersama Manchester City setidaknya untuk beberapa musim ke depan apalagi gundungan baru saja menunjukkan performa yang apik dengan membantu Manchester City memutus posa gelar di ajang F.A.GAM Liverpool tidak berniat perpanjang kontrak Thiago Alcantara dengan 12 bulan tersisa kontraknya mulai musim panas ini Thiago Alcantara tidak mungkin ditawari perpanjangan kontrak di Liverpool yang memungkinkan dia bisa pergi secara gratis pada musim panas dia diberkatakan tidak akan dijual di musim panas ini meskipun ada kabar bahwa dia akan kembali ke Barcelona masalah kebukaran yang berkelanjutan membuatnya tak bermain maksimal ketika berada di Liverpool Marco Asensio jadi pengganti dari Lionel Messi seperti yang dilaporkan oleh Fabrizio Romano Asensio diklaim sudah menemukan klub yang baru dan klub tersebut adalah PSG Romano menjelaskan bahwa PSG dan Asensio sudah mencapai kesepakatan variable dan rencananya Asensio bakal mendapatkan kontrak berdurasi 4 tahun alias hingga Juni 2027 mendatang di PSG Asensio diproyeksikan menjadi pengganti dari Lionel Messi seperti diketahui PSG sudah mengumumkan bahwa Messi bakal hinggang karena kontraknya telah habis Ancelotti tidak senang dengan keputusan Karim Benzema Real Madrid mengumumkan akan berpisah dengan Karim Benzema sebagai pelatih Carlo Ancelotti yang mengaku terkejut mendengar hal tersebut Benzema mengakhiri perjalanan selama 14 tahun berkostum Los Blancos Usai tidak mencapai kesepakatan pembaruan kontrak yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 Didatakan dari Lionel pada tahun 2009 Benzema menjadi pemain yang mempersembahkan trofi terbanyak kepada Real Madrid dengan torehan 25 trofi Manchester United berada di posisi terdepan untuk amankan Diogo Costa Dilansir dari bola pihak Manchester United rupanya memonitori performa dari David Degia dimana keber asal Spanyol tersebut meski bermain bagus sering membuat banyak lenter di lega-lega penting di musim ini Karena itulah untuk saat ini prioritas Manchester United adalah untuk segera mengamankan Diogo Costa dari Porto dengan harapan bisa menjadi pesaing bagi keeper asal Spanyol tersebut Costa sendiri merupakan salah satu keeper yang cukup bersinar bersama Porto Kini Manchester United dikabarkan berada dalam posisi terdepan untuk bisa mengamankan jasa keeper Porto Diogo Costa Beskir resmi boyong Manuel Ugarte dari Sporting CB Menurut laporan dari Daily Mail Chelsea sudah menghentikan pengejaran mereka terhadap Manuel Ugarte setelah kalah bersaing dengan kubu PSG Chelsea sebelumnya bersedia mengajukan tawaran atas klausul pelepasan pemain timas Uruguay tersebut yang mencapai 52 juta posterling Tangan tetapi sekarang Chelsea telah tersinggir dari perlombaan untuk bisa mendatangkan sang gelandang Jurnalis asal Italia Fabrizio Romano melaporkan bahwa PSG telah mengajukan tawaran di atas harga yang diajukan oleh Chelsea Ini diangka 60 juta euro Dan kini laporan terbaru mengabarkan bahwa kesepakatan telah terjalin dan dia akan resmi dikontrak hingga Juni 2028 Ditinggal karim Binsima, Real Madrid desak untuk datangkan Harry Kane Real Madrid sekarang mencari striker yang baru setelah memastikan Mariano Dias juga akan meninggalkan klub di musim panas Atletik mengklaim bahwa manajer Real Madrid Ancelotti telah mengarahkan pandangannya kepada Harry Kane dan ingin pemain internasional Inggris tersebut untuk menggantikan Binsima di Santiago Bernabeu Hari kini yang kini memasuki 12 bulan terakhirnya bersama Tottenham Wors tidak menunjukkan tanda-tanda akan berkomitmen untuk masa depan jangka panjang bersama klub Julian Nicholson mencalon kuat pelatih baru dari Napoli Spekulasi soal Julian Nicholson akan melatih Napoli semakin kencang Hal itu terjadi setelah Nicholson kedapatan bertemu dengan presiden klub Napoli yakni Arelo de Laurentiis posisi pelatih Napoli dipastikan lawang di akhir musim setelah Luciano Spalletti memutuskan ingin rehat dari lapangan hijau Surat kabar asal Jerman Janis Portbilt memberitakan bahwa presiden Arelo de Laurentiis terbang langsung ke Jerman untuk bertemu dengan Julian Nicholson Jurutaktik berusia 35 tahun itu dianggap punya kapasitas mewujudkan ambisi E-Party 0P untuk bisa mempertahankan trofi Skudito yang sudah dimenangkan bersama Spalletti Resmi Liverpool daratkan Alexis McAllister Teka teki mengenai masa depan Alexis McAllister kini akhirnya terjawab Sang gelandang resmi meninggalkan Brayton dan akan bergabung dengan Liverpool Menurut laporan dari Romano, Liverpool sudah dipastikan akan mengamankan jasa McAllister Sang gelandang dikabarkan bakal ditebus di bawah angka 60 juta pounds dan McAllister dikabarkan akan menekan kontrak berdurasi 5 tahun yang akan membela tim asal lembar susah tersebut hingga tahun 2028 Angge Poste Coglu, calon pelatih dari Tottenham Spur Se peninggalan Antonio Conte, The Lillewet masih mencari jurutaktik yang baru Tottenham Spur pun kini dikaitkan dengan Anje Poste Coglu Melasir dari BBC Internasional, The Lillewet sudah membuka pembicaraan dengan Angge Poste Coglu untuk menjadi pelatih utama tim di musim depan Dilasir dari Lillewet mentransformat Anje yang merupakan pria berkebangsaan Australia tersebut saat ini menjadi pelatih utama Glasgow Celtic yang berada di peperasaan Skotlandia itu sejak Juni 2021 silam dan nama Anje mencuat seketika setelah berhasil membawa Celtic meraih triple winner di musim ini Terima kasih telah menonton!